yo home bakers buat teman-teman yang baru memulai baking tapi belum punya mixer aku mau sharing tiga tips penting biar tangan kalian nggak lengket saat memulai manual pakai tangan biasanya teman-teman suka maju mundur nih untuk memulai bikin roti karena terkendala peralatan ataupun nggak ada yang ngajarin bener nggak tuh Nah sekarang aku mau share ke kalian membuat roti tanpa mixer dan semoga video ini bisa membantu tips pertama aduk bahan pakai spatula saat teman-teman bikin roti tahapan ini nih yang biasanya bikin lengket di tangan jadi kita pakai alat pengaduk seperti spatula silikon kayu ataupun plastik seperti pada video ini aku sedang mencontohkan membuat roti reguler atau roti Asia yang komposisinya ada campuran telur gula dan juga butter nah buat teman-teman yang belum punya mixer biasanya akan kebingungan nih gimana cara nyampurinnya ya karena banyak banget bahan basahnya kalau aku biasanya langsung campur aja semuanya di awal terus kayak mentega atau margarin ini aku lelehkan terlebih dahulu tapi saat mau masuk ke adonan lelehan menteganya harus balik lagi ke suhu ruangan ya teman-teman dan begitu juga telurnya untuk telur aku kocok lepas dulu pakai garpu jadi nanti saat dimix bisa lebih mudah terlarut bahan-bahannya semua bahan sudah masuk tinggal kita campur deh semuanya pakai spatula yang kita punya Hai coba lihatnya temen-temen Kenapa aku bilang pencampurannya harus pakai spatula lengket banget kan kalau kita mixer dari awal pakai tangan pasti bakal blepotan banget tangan kita terus pas baking selanjutnya udah mager duluan tuh karena kepikiran lengket-lengket di tangan kemudian tinggal kita bersihkan tepung yang masih menempel di bowl pakai scraper kayak gini mudah kan tangan kita juga tetap sleigh tanpa tepung yang menempel tips kedua tutup diemin dan jangan diapa-apain Hai lah kok didiemin nggak langsung diulainin aja bang asli temen-temen kagak bohong saya mah kalian nggak salah denger kok kita diemin atau kita resting sekitar 15 menitan setelah pencapuran awal fungsinya untuk membiarkan tepung menyerap bahan-bahan basah ketika tepung terkena air nantinya akan terjadi proses pelenturan gluten jadi secara otomatis adonan bakal lentur dengan sendirinya kalau udah di resting baru deh bisa kita uleni dan dengan kita diamkan beberapa menit kayak tadi kita nggak perlu lagi menguleni dengan effort yang besar dan waktu yang lama kita uleni hanya sekitar 2-3 menit aja biar bahan-bahan yang tadi kita campur di awal tercampur dan larut dengan sempurna kalau kalian menguleni kayak gini dari awal udah pasti ini lengket banget dan tenaganya udah habis duluan sudah nih teman-teman dengan simpel kan dan lihat deh di tangan aku juga enggak terlalu banyak tepung yang menempel kalau untuk ukuran roti Asia ini masih kurang kalis jadi ini kita resting lagi sebentar lalu kita ulangi lagi proses pengelenannya seperti tadi ditutup lalu kita biarkan dia istirahat lagi sebentar aja kuas sekitar 5-10 menit segini doang nih teman-teman tepung yang lengketnya tinggal cuci tangan lalu kita siap untuk ke step selanjutnya tips nomor tiga basahi sedikit tangan kita dengan air tips selanjutnya biar tangan kita nggak lengket kena adonan saat kita mau cek tingkat kekalisan roti kita bisa basahi sedikit tangan kita dengan air atau kayak saat bikin roti Eropa seperti sourdough pizza focaccia dan lain-lain membasahi tangan berfungsi banget saat tahapan stretch and fold nah kalau adonannya udah lentur atau kalis begini tinggal kita lanjut ke tahapan selanjutnya yang ada di resep-resepku sebelumnya seperti membentuk kasih isian proofing lalu dibek atau digoreng jadi teman-teman udah tahu kan caranya mengoleni manual pakai tangan biar jari jemari kita tetap selai dan gak belepotan nah kalau udah tahu langsung aja dipraktekin ya gimana nih teman-teman kira-kira udah mulai semangat atau penasaran belum bikin rotinya harus dong pernah homebaker seharus punya niat dan tekad yang tinggi karena aku percaya dari rumahan kalian akan sukses bikin atau jualan roti terus latihan setiap hari dan nantinya kalian akan terbiasa mengenali karakter tepung yang sedang kalian handling dan semakin tinggi jam terbang semakin terasa juga kemampuan baking kalian diawali dengan bikin roti pakai tangan kalau hasil baking kalian sukses kalian coba kasih sampelnya ke tetangga keluarga teman atau langsung aja post di sosmed kalau Alhamdulillah feedbacknya positif langsung aja kalian buka dengan sistem PO atau pre-order jadi pembelinya udah jelas dan gak takut kalau rotinya gak laku kalau udah jalan kayak gitu tinggal kalian istikomain deh teman-teman jualan sambil dikumpulin deh tuh untuk upgrade ke peralatan yang lebih proper dan inget nih homebakers jangan jual produk kita terlalu mepet dengan HP atau modal kita bikin roti mengorbankan waktu dan tenaga jadi jangan cuman menghitung modal bahan bakunya aja aspek lain kayak listrik air tenaga dan waktu kita juga harus dihitung dan catatan penting untuk teman-teman yang masih hand mixing atau menguleni pakai tangan kalau kalian mau bikin roti manis atau roti asia adonan kita wajib banget kalis atau lentur kayak contoh video di depan tadi ya tujuannya biar hasil akhir roti kita lembut dan bisa mengembang dengan sempurna dan satu lagi yang paling penting cuci tangan karena menurutku menguleni langsung roti dengan tangan itu lebih baik daripada pakai sarung tangan selain bisa jadi stress relief untuk kalian yang hobi baking kita bisa merasakan langsung di telapak tangan kita Apakah si adonan kita ini udah kalis atau belum jadi rajin-rajin lah untuk mencuci tangan kalau kalian masih di fase hand mixing so sekali lagi semangat ya untuk kalian homebakers yang baru mau terjun ke dunia baking selamat menikmati selamat menikmati terima kasih